Baik, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian daripada firman Tuhan untuk saling berbagi dan menasehati. Dan judul firman Tuhan pada kesempatan sabat sore hari ini saya berikan sebuah judul Sang Pemberita Kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan mungkin kita bertanya-tanya siapa Sang Pemberita Kebenaran ini? Bukankah kedua belas murid pun mereka memberitakan kebenaran? Rasul Paulus pun juga memberitakan kebenaran. Dan juga Tuhan Yesus sendiri, dia pun memberitakan kebenaran semasa di dunia. Tapi siapakah Sang Pemberita Kebenaran yang akan kita sama-sama pelajari pada sore hari ini? Kita akan lihat dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan tujuh orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Pemberita kebenaran ini adalah Nuh. Bapak-Ibu seles dari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat, ya mendengar tokoh Nuh, apa yang ada dalam pikiran kita? Seringkali yang kita ingat adalah sebuah peristiwa bagaimana Tuhan akan membinasakan bumi. Yang kita ingat mungkin adalah bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat satu bahtera. Dan Tuhan juga berikan ketentuan bagaimana cara membuat bahtera itu. Sampai akhirnya Nuh selesai membuat bahtera itu, saudari. Dan Nuh seisi keluarganya bisa diselamatkan. Tetapi jika kita melihat di dalam Alkitab, apakah pekerjaan Nuh hanya sebatas membuat bahtera saja? Apakah tugas Nuh hanyalah sebatas menyelamatkan seisi keluarganya saja? Di dalam kitab 2 Petrus, pasal 2 ayat yang kelima, kita bisa melihat tugas Nuh dengan lebih jelas pada waktu itu. Dalam ayat tersebut, Tuhan memberikan sebuah keterangan tambahannya. Kita memberikan sebuah keterangan tambahan bahwa pekerjaan Nuh bukan sebatas membuat bahtera lalu selesai. Bukan hanya juga untuk menyelamatkan seisi keluarganya lalu selesai. Tapi Nuh juga disebut sebagai pemberita kebenaran. Mengapa? Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran. Yang pertama yang akan kita sama-sama pelajari. Karena Nuh tidak putus asa memberitakan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudari, jika kita melihat dalam kitab kejadian pasal yang ke-6. Dalam kitab kejadian pasal yang ke-6, kita bisa melihat bagaimana keadaan pada waktu itu. Di dalam kitab kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ke-8, kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia begitu rusak. Bahkan kalau kita lihat dari ayat yang ke-5, segala kecenderungan hati mereka selalu berbuat jahat. Yang ada di dalam hati mereka adalah untuk berbuat jahat, jahat, dan jahat saja. Dan apa yang Nuh lakukan pada waktu itu? Yang Nuh lakukan adalah, Nuh memberitakan tentang pertobatan kepada mereka. Bapak Ibu Saudari, berapa lama Nuh memberitakan tentang pertobatan itu? Di dalam kitab memang kita tidak bisa melihat berapa lama Nuh memberitakan pertobatan. Tentang pertobatan itu. Tapi setidaknya dalam kitab kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-32, mari kita akan bersama-sama melihat terlebih dahulu. Kejadian pasal 5 ayat 32. Di situ dikatakan, Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sam, Ham, dan Japheth. Pada waktu itu, setelah Nuh memperanakan Sam, Ham, dan Japheth, umurnu berumur 500 tahun. Lalu kalau kita lihat dalam kitab kejadian pasal 7 ayat yang ke-6, Kita lihat kejadian pasal 7 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, Nuh berumur 600 tahun ketika airbah datang meliputi bumi. Ayat 7, Masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya, istrinya, dan anak-anaknya karena airbah itu. Dikatakan dalam kitab kejadian pasal 7 ayat yang ke-6, Umurnu berumur 600 tahun ketika airbah itu turun dan batra selesai dibuat. Noah was 600 years old when the flood waters came on the earth. Artinya ada jeda kurang lebih sekitar 100 tahun, was dari. That's probably about 100 years apart. Memang tidak ada catatan secara jelas berapa lama Nuh membuat batra itu. Tapi kita bisa tahu ada jeda begitu lama dari sejak Nuh melahirkan Semhap dan Japheth sampai batra itu selesai. There is not recorded clearly how long did Noah build an art. Artinya? When Noah had Semhap and Japheth until he finished build the art. Artinya kurang lebih selama tahun-tahun itu, berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin 100 kurang lebih 100 tahun, Nuh beritakan tentang kebenaran itu kepada orang-orang di sekitarnya. Probably about more than 10 years, about 100 years, Noah preached the gospel to everybody around him. Tapi apakah ada orang yang mau mendengar? Apakah ada orang yang mau percaya dengan perkataan Nuh? Did Noah or did everybody around him believe and listen to him? Kalau kita lihat dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, If we see 2 Peter chapter 2 verse 5, 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, 2 Peter chapter 2 verse 5, Di dalam terjemahan sederhana Indonesia akan saya bacakan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia disini dikatakan, Dan bukti kedua, Allah menghukum orang-orang pada zaman Nuh ketika ia mendatakan banjir besar. Tetapi Allah melindungi Nuh dan tujuh orang lainnya. Nuh adalah orang yang memberitakan tentang hidup yang benar, Sedangkan mereka yang binasa adalah orang yang menolak untuk bertobat dan melayani Allah. Kita melihat dari terjemahan sederhana Indonesia bahwa ketika Nuh beritakan pertobatan, Mereka tidak mau dengar perkataan Nuh. From the translation, Indonesian translation, simple Indonesian translation, That we can see that nobody wants to listen to Noah at that time. Mulai dari hari pertama Nuh beritakan tentang pertobatan, Tidak ada yang mau dengar. Since the first day Noah preached, nobody wants to listen. Bulan pertama, juga tidak ada yang mau dengar. First month also nobody wants it to listen. Tahun pertama, belum ada juga yang mau dengar, bos dari. The first year too, nobody wants it to listen. Seperti ketika kita sedang berbicara panjang lebar kepada seseorang, bos dari. It seems that if we talk long time to someone, Namun orang tersebut sama sekali tidak mau menyimak dan mendengarkan perkataan kita. But that person did not want to listen and also pay attention. Sama sekali tidak tertarik dengan perkataan kita, ya. Not interested with our words. Tidak mau memperhatikan perkataan kita. Not, did not pay attention to our words. Tidak menganggap perkataan kita. Did not want to, Did not want to obey our words. Bagaimana perasaan kita, bos dari. How about our feeling. Demikian juga yang dirasakan oleh Nuh pada waktu itu. And that the same feeling like Noah's head. Tidak ada yang mau menyimak perkataan Nuh. Nobody wants to pay attention at. Tidak ada yang mau mendengarkan perkataan Nuh. Nobody wants to listen at him. Tidak ada yang menganggap perkataan Nuh. Nobody wants to pay respect at him. Tapi apakah Nuh putus asa beritakan tentang kebenaran itu. But did Noah give up to preach the gospel? Tidak. Nuh tetap beritakan tentang pertobatan itu kepada mereka. Nuh tidak putus asa untuk memberitakan pertobatan itu kepada mereka. Noah did not give up to preach about the repentance. Maka Nuh dicatatkan sebagai pemberita kebenaran. That's why Noah was recorded as the preacher of righteousness. Bukan sampai di situ, bos dari. Jika kita lihat kembali dalam kitab kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 kita lihat ayat yang kelima. Genesis chapter 6 verse 5. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Demikianlah akitab berbicara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau kita lihat dari ayat ini kita bisa tahu bahwa kecenderungan hati manusia pada waktu itu hanya untuk berbuat kejahatan semata-mata. Seolah melakukan hal yang jahat itu bukan satu hal yang salah lagi, bos dari. It seems that doing evil is not wrong. Manusia tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Human cannot separate between right and wrong. Mereka merasa perbuatan jahat yang mereka lakukan adalah perbuatan yang benar. Every evil that they made is right. Tidak ada yang salah dengan perbuatan mereka. Nothing's wrong. Maka kecenderungan hati mereka selalu berbuat jahat. So their intent of heart is only evil. Dan apa yang Nu kabarkan kepada mereka pada waktu itu? Yang Nu beritakan pada mereka adalah segeralah bertobat. Noah beritakan kepada mereka bahwa mereka harus dihubungi. Segeralah menyadari kesalahan. Mereka harus menjadari kejahatan mereka. Datang kembali kepada Tuhan. Tapi apakah orang di sekitarnya mau menyadari kesalahan mereka? Tidak. Mereka tetap merasa diri mereka benar. Mereka masih berpikir bahwa mereka benar. Tidak ada sesuatu pun yang salah. Apa yang saya, apa salah saya? Apakah yang saya lakukan salah? Mereka tidak pernah merasa perbuatan salah. Mereka itu adalah sesuatu yang salah. Karena kecenderungan hati mereka hanya berbuat kejahatan. Seperti kita bisa membayangkan. Seperti kita bagaimana ketika kita menegur seseorang yang jelas-jelas berbuat salah. Tapi ternyata orang tersebut merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi orang itu berpikir bahwa itu bukan salah. Saya benar. Apa salah saya? Saya benar. Apa salah saya? Bagaimana perasaan kita? Ini juga yang dirasakan oleh Nuh pada waktu itu. Nuh berusaha sadarkan bahwa mereka salah. Nuh telah harus berbalik kepada Tuhan. Nuh berusaha sadar. Tapi mereka tidak menyadari kesalahan mereka. Tapi mereka tidak merasakan kesalahan mereka. Mereka tetap merasa diri mereka benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi apakah Nuh putus asa memberitakan kebenaran? Tidak ya. Nuh tetap beritakan kebenaran itu kepada mereka. Mengapa? Mengapa Nuh tidak putus asa? Kenapa Nuh tidak putus asa? 100 tahun? Bepuluhan tahun? Tidak ada yang dengar? Tidak ada yang mau menyadari kesalahannya? Capai-capek ngomong di depan mereka. Tidak dianggap, tidak didengar. Kenapa tetap mau beritakan tentang pertobatan kepada mereka? Karena kalau kita lihat dalam kitab 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Karena kalau kita lihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, Yaitu kepada Roro, mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan batranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air baik itu. Pada mulanya, tujuan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat batranya adalah untuk menanti pertobatan manusia. Pertama kali, Tuhan menunggu untuk kebenaran mereka. Dan Nuh hanya menjalankan kehendak Allah. Itu yang Tuhan inginkan untuk sampaikan pertobatan itu. Dan Noah hanya melakukan Tuhan. Tidak peduli apakah ada orang yang mau mendengar atau tidak. Tidak peduli apakah ada orang yang mempercaya atau tidak. Yang penting ia kerjakan apa yang menjadi bagian dia. Dia beritakan tentang pertobatan pada mereka. Apakah ini juga ada di dalam kehidupan kita pada hari ini, Bu Islari. Apakah kita memiliki semangat yang sama dalam memberitakan Injil. Apakah kita memiliki semangat yang sama dalam memberitakan Injil. Mungkin awalnya kita memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Untuk mengabarkan Injil. Mungkin pada kali pertama kita memiliki semangat untuk menelitakan Injil. Tapi bagaimana jika orang-orang di sekitar kita akhirnya menolak untuk percaya kepada kita. Tapi apa yang terjadi jika mereka menolak untuk percaya kepada kita. Kita sudah lelah-lelah berusaha ajak mereka. Kita sudah capek-capek berusaha dekati mereka. Tapi nampaknya gagal. Mereka sama sekali tidak mau percaya kepada Tuhan. Tidak mau datang ke gereja. Apakah kita tetap memiliki semangat yang sama. Atau justru kita malah jadi putus asa, Bu Islari. Seringkali kita malah menjadi putus asa. Kita merasa gagal. Kita merasa usaha kita tidak ada hasilnya. Seringkali tanpa kita sadari kita menjadi berfokus pada hasilnya. Apakah karena satu dua orang menolak untuk percaya maka kita berhenti untuk mengabarkan Injil, Bu Islari. Jangan karena satu dua orang menolak untuk percaya mendengarkan kita. Kita menjadi berhenti beritakan Injil itu. Memberitakan Injil bukan berbicara soal hasilnya berapa. Tapi memberitakan Injil adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Kabarkan tentang keselamatan pada orang sitar kita. Tuhan ingin kita mengambil tanggung jawab kita untuk berhenti 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 berhenti. Itu bukan bagian kita. Hasil bukan ada di dalam kendali kita. Hasil adalah bagian Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah beritakan pertobatan itu kepada orang-orang sitar kita. Pada hari ini. Sudahkah kita menjadi pemberita kebenaran yang tidak putus asa. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil, bersedari. Kita bisa melihat bagaimana usaha Tuhan untuk mengabarkan Injil juga. Tuhan Yesus selama bertahun-tahun dalam masa pelayanannya berusaha meyakinkan para ahli taurat dan orang Farisi. Tapi apakah ada dari antara mereka Yang mau bertobat dan percaya Nampaknya di antara mereka Tidak ada yang mau bertobat Dan mendengarkan perkataan Tuhan Bahkan mereka malah berusaha Menghujat Tuhan Ingin membunuh Tuhan Tapi apakah karena itu Tuhan putus asa memberitakan injil kepada mereka Tidak, Tuhan tetap kabarkan Tentang injil itu kepada mereka Apakah semangat ini juga ada Di dalam kehidupan kita Bapak ibu sesudari Bapak ibu sesudari ada satu kesaksian Salah satu gereja Usaha untuk merintis sebuah gereja Salah satunya adalah di cabang Sukabumi Bukan satu usaha yang mudah Para aktivis dan pengerja pada waktu itu Dari cabang Cianjur sudah berusaha untuk melakukan Perhidupan injil di sana Mereka sudah melakukan persekutuan Dari tahun ke tahun Tapi apakah Membuahkan hasil pada waktu itu Ternyata belum membuahkan hasil Tapi apakah mereka Menyerah untuk memberitakan injil Tidak, mereka tetap terus memiliki Semangat yang sama Dari tahun ke tahun Mereka tetap berusaha Untuk lakukan persekutuan Demi persekutuan Sampai jiwa-jiwa mulai Bertambah pada waktu itu Tapi apakah permasalahan Berhenti sampai di situ pada waktu itu Tidak Mereka juga harus berpindah-pindah Tempat dalam mengadakan persekutuan Mereka berkali-kali dilarang Dihambat oleh masyarakat Untuk mengadakan persekutuan Tapi apakah mereka putus asa Untuk memberitakan injil itu Tidak Mereka tetap beritakan itu Mereka terus adakan persekutuan Untuk mengabarkan injil Sampai mereka berpindah-pindah Kurang lebih sebanyak 12 kali Akhirnya Sampai Tuhan berkenan Mendirikan sebuah gereja di situ Apakah kita juga memiliki semangat Seperti ini Yang menjadi fokus kita Bukanlah hasilnya Tapi bagaimana kita tetap berusaha Menjalankan kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Hasil biarlah Tuhan yang bekerja Yang menjadi bagian kita Kita lakukan Dengan sepenuh hati Ini yang pertama Ini yang pertama Mengapa Nuh disebut Pemberita kebenaran Kita lihat 2 Petrus Pasal yang kedua Ayat yang kelima 2 Petrus Pasal yang kedua Ayat yang kelima Dan jikalau Allah Tidak menyayangkan dunia purba Tetapi hanya menyelamatkan Nuh Pemberita kebenaran itu Dengan tujuh orang lain Ketika ia mendatangkan airba Atas dunia orang-orang yang fasik Yang kedua adalah Secara aktif Memberitakan kebenaran Nuh secara aktif Memberitakan kebenaran itu Bapak ibu sesedari Yang terkasih di dalam Tuhan Walaupun tidak ada Seorang pun yang mau Mendengarkan Nuh pada waktu itu Tidak ada seorang pun Yang mau percaya Dengan perkataan Nuh pada waktu itu Tetapi Nuh tetap disebut Sebagai pemberita kebenaran Pemberita erat kaitnya Dengan memberitakan Memberitakan adalah Kata kerja yang bersifat aktif Bukan kata kerja yang bersifat pasif Dan pemberita adalah Seorang yang memberitakan Dan Nuh disebut sebagai Pemberita kebenaran itu Artinya walaupun orang di sekitarnya Tidak mau mendengarkan perkataan Nuh Meskipun orang di sekitarnya Tidak ingin mendengarkan Apa yang dia katakan Nuh tetap secara aktif Tetap memiliki inisiatif Untuk terus memberitakan Injil Noah aktif Aktifnya Beritakan kebenaran Nuh tidak menunggu Orang-orang masuk ke dalam Bahtera Noah tidak menunggu Orang-orang masuk ke dalam Bahtera Oh tunggu dulu saja Nanti mereka masuk ke dalam Bahtera sendiri Capek juga saya ngomong Tidak didengarkan Oh I just wait People will come To the earth By themselves And I just tired Mereka masuk sendiri Mau masuk terserah Mau Enggak juga gak apa-apa Let them enter I don't care Tidak seperti itu Gus Dari It is not like that Tapi Nuh lah yang secara aktif Tetap beritakan Kebenaran itu Noah aktifly Preaching about it Nuh tetap memiliki inisiatif Untuk mau beritakan Kebenaran itu Noah has inisiatif To preach The gospel Makanus disebut Sebagai pemberita Kebenaran That's why Noah Was called The preacher Of righteousness Bagaimana dengan kita Pada hari ini Bagaimana sikap kita Memberitakan injil Apakah kita juga Mau senantiasa aktif Dalam memberitakan injil Apakah kita mau Mengambil inisiatif Untuk memberitakan Injil itu Seringkali kita Bersikap pasif Gus Dari Mungkin kita berpikir Nanti sajalah Tunggu gereja Adakan kebaktian Pekabaran injil Baru saya mau Kabarkan injil itu Tapi setelah Kebaktian Pekabaran injil Selesai Selesai juga Pengkabaran injil kita Apakah semangat kita Hanya dibatasi Dalam kegiatan saja Bus Dari Apakah di luar Kegiatan tersebut Kita tetap Mau memiliki Inisiatif Untuk memberitakan injil Kalau kita lihat Dalam kitab Matius Pasal 4 Ayat yang ke-19 Kita lihat Matius Pasal 4 Ayat yang ke-19 Matius Pasal 4 Ayat yang ke-19 Yesus berkata Kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu Akanku jadikan Penjala manusia Petrus dan murid-muridnya Diperintahkan Untuk menjadi Seorang Penjala manusia Peter And Other disciples Were ordered To be a fisherman Mengapa Tuhan Menyebut mereka Penjala manusia Why God Called them Fisherman Karena Seorang nelayan Penjala ikan Tidak pernah menunggu Ikannya masuk sendiri Kedalam perahunya I'm sorry Fisher of man Why Because A fisherman Never wait The fish Want to enter To the boat By itself Ataupun tidak pernah Tunggu sendiri Ikannya masuk Kedalam jalanya Tidak seperti itu Or wait The fish Enter the net By itself Tapi mereka Harus secara aktif Tebarkan jala itu But they have to be Active to spread the net Mereka cari Dimana ikan itu berada They have to look for Or they have to look for Where the fish are Dimana spot Yang ada ikannya Disitu Mereka harus Tebarkan jala itu Dan Tuhan Tanamkan pola pikir ini Sejak awal Mereka Ketika mereka Mengikut Tuhan Tuhan katakan Kamu itu penjala manusia Ketika kamu Menggabarkan injil Kamu harus Seperti penjala manusia Tuhan tidak ingin Mereka memberitakan injil Hanya berdiam diri saja Tuhan tidak ingin Mereka memberitakan injil Hanya menunggu orang Datang kepada mereka Tapi Tuhan ingin Mereka seperti Seorang penjala manusia Yang tetap dengan aktif Beritakan injil itu Yang tetap dengan aktif beritakan injil itu Tebarkan jala secara aktif Bapak ibu sesedari Bukan hanya itu Bapak ibu sesedari Kalau kita lihat Nuh juga adalah Seorang yang sudah tahu Bahwa seisi keluarganya Dialah yang diselamatkan Bukankah ini sudah cukup Yang penting keluarga Sudah selamat Untuk apa memberitakan injil lagi Untuk apa memberitakan kebenaran lagi Apakah Nuh berpikir Seperti itu pada waktu itu Tidak Nuh tetap secara aktif Beritakan kebenaran itu Kepada orang lain juga Mengapa Nuh tetap mau Secara aktif beritakan Pertobatan itu Kepada orang lain juga Karena Nuh mengerti Bahwa keselamatan jiwa Orang-orang di sekitarnya pun Itu berharga Jika Nuh tidak pandang Berharga keselamatan jiwa Orang-orang di sekitarnya Mengapa Nuh rela Dengan sabar Ya Jika Nuh tidak Dengan sabar Mengabarkan Pertobatan Selama bertahun-tahun Kepada mereka Jika tidak dipandang Berharga keselamatan Orang lain di sekitarnya Tidak usah Tidak usah Kabarkan tentang Pertobatan itu Cukup dirinya saja Dan keluarganya Sudah selesai Bapak-Ibu Sesedari Apakah kita juga Memiliki perasaan Yang sama Seperti Nuh Apakah kita merasa Bahwa keselamatan Jiwa orang-orang Di sekitar kita Itu pun sangat Berharga Seperti kita Mengetahui Teman kita Dalam keadaan Yang sakit Kritis Mereka mungkin Antara hidup Dan mati Mungkin kita Akan berusaha Menggalang dana Yang untuk kesembuhan Teman kita Sahabat kita Berusaha Supaya teman kita Sahabat kita Ataupun orang tua kita Bisa Selamat Kenapa Karena kita Tidak ingin Kehilangan Orang-orang Yang kita sayangi Itu Kita tidak ingin Kehilangan Teman kita Kita tidak ingin Kehilangan Sahabat kita Kita tidak ingin Kehilangan Orang tua kita Maka kita Akan lakukan Apapun Untuk keselamatan Mereka Demikian juga Pada hari ini Apakah kita Mengerti Bahwa ketika Teman kita Sahabat kita Orang tua kita Belum di dalam Kristus Mereka Sedang dalam kondisi Kritis Berbahaya Sekali Bukan lagi Kehilangan Tubuh mereka Tapi mereka Kehilangan Keselamatan Mereka Mereka Akan binasa Jika kita Merasa Bahwa keselamatan Orang-orang Yang kita Sayangi Itu sangat Berharga Berharga Sekali Apakah kita Tega Hanya Diam Saja Dan Tidak Melakukan Apa-apa Jika kita Merasa Bahwa keselamatan Jiwa Mereka Begitu Berharga Bagi kita Keselamatan Orang tua Kita Begitu Berharga Bagi kita Keselamatan Anak-anak kita Begitu Berharga Bagi kita Apakah kita Tega Membiarkan Mereka Binasa Tentu kita Akan Secara Aktif Beritakan Kebenaran Itu Kepada Mereka Beritakan Keselamatan Itu Kepada Mereka Seperti Dikatakan Dalam Kitab 1 Petrus Pasal 3 Ayat Yang Kedua Pulu 1 Petrus Pasal 3 Ayat Yang Kedua 1 Petrus Pasal 3 Ayat 20 Yaitu Kepada Roro Mereka Yang dahulu Pada Waktu Nu Tidak Taat Kepada Allah Ketika Allah Tetap Menanti Dengan Sabar Waktu Nu Sedang Mempersiapkan Bahtranya Dimana Hanya Sedikit Yaitu 8 Orang Yang Diselamatkan Oleh Air Bah Itu Kalau Kita Lihat Tuhan Pun Memiliki Satu Perasaan Yang Sama Tuhan Tetap Menanti Dengan Sabar Pertobatan Orang Orang Di Zaman Nu Pada Waktu Itu Karena Tuhan Menganggap Bahwa Keselamatan Mereka Itu Begitu Berharga Jika Tuhan Tidak Pandang Berharga Untuk Apa Tuhan Perintahkan Nu Buat Bahtra Dulu Apakah Tuhan Tidak Bisa Langsung Selamatkan Nu Dan Sisi Keluarganya Saja Dan Langsung Binasakan Semua Orang Yang Berdosa Itu Bisa Tapi Tuhan Tidak Ambil Pilihan Itu Tapi Tuhan Perintahkan Nu Untuk Buat Bahtra Dulu Tuhan Menanti Dengan Sabar Selama Nu Membuat Bahtra Itu Karena Tuhan Anggap Keselamatan Jiwa Manusia Begitu Berharga Jika Kita Memiliki Perasaan Bahwa Keselamatan Jiwa Orang Orang Yang Kita Sayangi Begitu Berharga Tentu Kita Tidak Berdiam Diri Tapi Kita Akan Beritakan Dengan Segera Keselamatan Itu Pada Mereka Ini Yang Kedua Dengan Aktif Memberitakan Injil Yang Ketiga Kenapa Nu Disebut Pemberita Kebenaran Kita Lihat Dua Petrus Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kelima Dua Petrus Pasal 2 Ayat Yang Kelima Demikianlah Firman Tuhan Dan Jikalau Allah Tidak Menyayangkan Dunia Purba Tetapi Hanya Menyelamatkan Nu Pemberita Kebenaran Itu Dengan Tujuh Orang Lain Ketika Ia Mendatangkan Airba Atas Dunia Orang Orang Yang Fasik Yang Ketiga Kenapa Nu Disebut Sebagai Pemberita Kebenaran Karena Nu Tetap Memberitakan Kebenaran Itu Ia tidak Mengubah Isi Daripada Pesan Firman Tuhan Itu Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Jika Tadi Kita Melihat Dalam Kitab Kejadian Pasal 6 Ayat Yang 5 Kecenderungan Hati Manusia Pada Saat Itu Berbuat Jahat Itulah Yang Mereka Cari Itulah Yang Mereka Sukai Yang Mereka Sukai Adalah Perbuatan Perbuatan Jahat Kesenangan Duniawi Itu Yang Mereka Cari Seperti Yang Dikatakan Dalam Kitab Matthew Pasal 24 Ayat Yang 38 Like It said In Matthew Chapter 24 Verse 38 Matthew 24 Verse 38 Sebab Sebagaimana Mereka Pada Jaman Sebelum Air Bah Itu Makan Dan Minum Kawin Dan Mengawinkan Sampai Kepada Hari Nuh Masuk Kedalam Batra Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Yang Mereka Senangi Yang Mereka Suka Adalah Sesuatu Yang Menyenangkan Jasmani Mereka Yang Mereka Butuhkan Adalah Sesuatu Yang Bisa Memenuhi Kebutuhan Jasmani Mereka Untuk Memuaskan Keinginan Duniawi Mereka Dan Apa Yang Nuh Kabarkan Kepada Mereka Dan Nuh Kabarkan Kepada Mereka Adalah Kabar Tentang Pertobatan Bukan Kabar Yang Mereka Cari Bukan Berita Yang Mereka Senangi Bukan Berita Yang Mereka Sukai Yang Mereka Cari Adalah Sesuatu Yang Bersifat Jasmani Tapi Yang Nukabarkan Adalah Kabar Tentang Pertobatan Itu Bukan Yang Mereka Cari Kita Bisa Membayangkan Apa Yang Nuh Kabarkan Kepada Mereka Apakah Mereka Dengar Tentu Jelas Tidak Mereka Dengar Karena Yang Mereka Cari Adalah Sesuatu Yang Bersifat Jasmani Yang Mereka Ingin Mendengar Sesuatu Yang Bisa Menyenangkan Keinginan Duniawi Mereka Seperti Seseorang Yang Sedang Membutuhkan Informasi A Tapi Kita Malah Memberikan Informasi Yang Lain Informasi B Apakah Orang Tersebut Akan Mendengarkan Perkataan Kita Tentu Tidak Akan Mendengarkan Perkataan Kita Karena Bukan Itu Yang Mereka Cari Bukan Itu Yang Mereka Butuhkan Atau Seperti Kita Juga Pada Hari Ini Ketika Kita Sedang Membutuhkan Informasi A Tetapi Ada Orang Datang Kepada Kita Malah Memberikan Informasi Yang Lain Informasi B Apakah Kita Akan Dengar Perkataan Orang Itu Tentu Tentu Tidak Akan Kita Dengar Karena Bukan Itu Informasi Yang Kita Cari Demikian Juga Yang Dirasakan Oleh Nuh Pada Waktu Itu Yang Dibutuhkan Orang Itu Sesuatu Yang Bersifat Jasmani Tapi Yang Nuh Kabarkan Bukan Sesuatu Yang Bersifat Jasmani Tentu Tidak Akan Mereka Dengar Mereka Akan Tutup Telinga Mereka Tapi Apakah Nuh Ubah Pesan Yang Ia Kabarkan Pada Waktu Itu Apakah Nuh Menjadi Pesannya Pesan Yang Mereka Sukai Saja Yang Saya Ceritakan Pada Mereka Tidak Nuh Tetap Disebut Pemberita Kebenaran Kenapa Nuh Tetap Mau Memberitakan Tentang Pertobatan Kepada Mereka Kenapa Nuh Tidak 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 Rubah Saja Pesannya Kenapa Nuh Tidak Berikan Kabar Yang Mereka Sukai Saja Karena Nuh Mengerti Bahwa Pesan Yang Ingin Tuhan Sampaikan Pada Mereka Pertobatan Itu Saja Tujuan Nuh Menjadi Pemberita Kebenaran Adalah Untuk Memberitakan Keselamatan Pertobatan Bukan Kesenangan Manusia Pada hari ini Ibu sedari Apa yang Orang dunia Cari Apa yang Orang dunia Sukai Orang dunia Butuhkan Bukankah Orang-orang dunia Berusaha Berlomba-lomba Mencari Kesenangan Jasmani Mereka Berusaha Mencari Harta Yang Berlimpah Kekayaan Mereka Mereka Seringkali Orang-orang Di luar sana Kabarkan Bukankah Mereka Seringkali Mengabarkan Tentang Bagaimana Mengikut Tuhan Bisa Mendapatkan Harta Yang Berlimpah Ketika Mengikut Tuhan Menerima Kekayaan Materi Yang Begitu Banyak Dan Apakah Ini Juga Yang Mau Kita Tonjolkan Ketika Waktu Memberitakan Injil Apakah Kita Mau Ubah Pesan Firman Tuhan Itu Kepada Orang-orang Sitar Kita Apa Khusus Dari Apa Itu Injil Injil Adalah Kabar Mengenai Keselamatan Maka Seharusnya Yang Kita Tekankan Kita Tonjolkan Adalah Mengenai Keselamatan Kepada Mereka Jalan Menuju Kepada Keselamatan Itu Jalan Menuju Kepada Tuhan Jangan Kita Mengecilkan Tuhan Dan Membesarkan Hal Yang Lain Ketika Orang Dunia Yang Mereka Cari Adalah Kekayaan Mencari Harta Secara Instan Maka Ada Pinjol Pinjaman Online Judi Online Supaya Orang Bisa Mendapatkan Harta Dengan Instan Ini Yang Mereka Cari Apakah Kita Juga Akan Ubah Pesan Yang Kita Sampaikan Pada Mereka Kamu Mau Kaya Ayo Percaya Tuhan Kamu Mau Dapat Tata Berlimpah Secara Instan Ayo Percaya Kepada Tuhan Apakah Itu Yang Kita Kabarkan Kepada Mereka Bukan Perkara Duniawi Yang Kita Tekankan Pada Mereka Bukan Kesenangan Duniawi Yang Kita Tekankan Pada Mereka Apakah Kita ingat Tujuan Awal Kita Mengabarkan Injil Secara Perlahan Tuntunlah Mereka Kepada Kebenaran Secara Perlahan Ajak Mereka Mengerti Jalan Menuju Keselamatan Jangan Sampai Akhirnya Orang Yang Kita Ajak Untuk Percaya Malah Percaya Kepada Tuhan Untuk Mengharapkan Sesuatu Yang Duniawi Saja Jika Orang Sitar Kita Menjadi Percaya Namun Mereka Tidak Mengerti Untuk Apa Percaya Kepada Tuhan Untuk Apa Mereka Berada Di Gereja Yang Benar Apa Artinya Itu Semua Nuh Tidak Pernah Ubah Pesan Yang Ingin Tuhan Sampaikan Pada Orang Orang Pada Waktu Itu Nuh Tetap Sampaikan Tentang Pertobatan Tentang Keselamatan Jiwa Mereka Bukan Tentang Kesenangan Jasmani Nuh Tidak Mencari Apa Yang Disukai Oleh Telinga Manusia Noah Noah Tidak Tidak Mencari Tidak 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 Nuh Kabarkan Apa Yang Menjadi Kesukaan Allah Itulah Yang Dia Kabarkan Seperti Dikatakan Dalam Kitab 1 Thessalonica Pasal 2 Ayat 4 1 Thessalonica Pasal 2 Ayat 4 Sebaliknya Karena Allah Telah Menganggap Kami Layak Untuk Mempercayakan Injia Kepada Kami Karena Itulah Kami Berbicara Bukan Untuk Menyukakan Manusia Untuk Menyukakan Allah Yang Menguji Hati Kita Paul Beritakan Injia Sepenuhnya Dia Beritakan Injia Bukan Dengan Tujuan Akhir Untuk Menyukakan Hati Manusia Saja Not With The Intention Of Pleasing People's Heart Paul Tahu Bahwa Tujuan Awal Memberitakan Injia Adalah Supaya Mereka Mendengar Kabar Tentang Keselamatan Itu Bukan Untuk Mencari Kesenangan Dunia Ini Bapak Sedari Yang Bisa Kita Pelajari Pada Sore Hari Ini Mengapa Anu Disebut Sebagai Pemberita Kebenaran Kenapa Noah Tidak Putus Asa Memberitakan Kebenaran Itu Walaupun Tidak Ada Yang Mendengar Dia Tetap Beritakan Karena Itulah Kehendak Tuhan Di Dalam Kehidupannya Yang Kedua Noah Secara Aktif Beritakan Kebenaran Itu Karena Noah Mengerti Bahwa Keselamatan Jiwa Orang-orang Yang Sekitarnya Sangat Berharga Maka Dia Mau Secara Aktif Memberitakan Injil Itu Pada Mereka Dia Tidak Tega Melihat Orang Lain Binasa Yang Ketiga Nuh Tetap Memberitakan Kebenaran Walaupun Orang-orang Padasa Cari Adalah Kesenangan Duniawi Tapi Nuh Tidak Ubah Pesan Firman Tuhan Dia Tetap Ingat Tujuan Awal Dia Beritakan Injil Itu Adalah Keselamatan Jiwa Mereka Iranya Ini Boleh Jadi Satu Berkat Untuk Kita Segala Puji Dan Hormat Hanya Bagi Nama Tuhan Semuanya Hormat Tuhan